halo halo hari ini saya mau buat pengait untuk masker disini saya punya ada tiga motif tapi disini hari ini saya mau buat motif yang ini dulu aja ini motifnya juga simple dan cepat untuk dibuat bahan yang dibutuhkan disini saya menggunakan hakpen tulip nomor 4 kemudian ada jarum dan ada pengait dan saya menggunakan benang polycherry sisakan benang agak panjang ya kita akan buat Slipknot kemudian kita buat 5 rantai satu dua tiga empat lima setelah itu kita masukkan pengaitnya setelah masuk seperti ini kita akan buat Slipknot ya di rantai yang pertama kita buat Slipknot seperti ini setelah itu kita akan buat dua rantai satu dua yang kita akan buat puff puff stitch ya tapi disini disini saya buat hanya tiga saja satu kita ambil masuk ambil lagi samakan yang kedua kita ambil lagi masukkan kemudian kita samakan lagi setelah seperti ini kita ambil benang lagi sisakan dua seperti ini kemudian baru kita gabung di satu kita buat lagi 122 rantai kemudian kita kita balik seperti ini kita akan isi puffnya disini lagi nih di dua rantai di dua rantai yang tadi kita buat di awal ya kita buat lagi disini kita buat disini kita buat tadi eh puff lagi puff stitchnya lagi sebanyak tiga ya ini satu kita ambil masukkan lagi dua ambil lagi teruskan lagi teruskan lagi tiga setelah tiga seperti ini kita ambil benang kita gabungkan sisakan dua kemudian baru kita gabungkan lagi jadi satu setelah itu seperti itu seperti tadi kita ambil lagi dua rantai satu dua kita putar balik kemudian kita buat puff stitch lagi sebanyak tiga di dua rantai yang tadi kita buat kita buat satu satu dua yang tiga ambil benang sisakan dua ambil lagi gabungkan seterusnya dua rantai dua rantai Hai dua rantai Hai dua rantai kemudian putar balik kita isi lagi pasti seluruhnya tiga satu dua dan tiga kita ambil Hai ambil bisa kan dua baru kita kamu jadi satu Hai jadinya seperti ini Hai dan bisa buat ini panjangnya kurang lebih sekitar 65 cm atau 70 cm untuk orang orang dewasa kalau untuk anak-anak mungkin hanya sekitar 50 cm aja nah nanti kalau udah hampir selesai setelah ini sudah panjang 65 cm kita akan masukkan pengait lagi nah caranya sama seperti tadi kita buat lagi lima rantai satu dua tiga empat lima guna kita lepas dulu kita ambil pengaitnya kemudian kita masukkan ini kemudian kita akan slip stitch kita slip stitch disini kemudian santur rantai selesai nanti sil sisanya ini nih panjangnya ini kita masukkan ke bagian-bagian dalamnya tidak usah terlalu banyak mungkin cuma tiga aja tiga kali kita masuk-masukkan setelah ini selesai, kita boleh teka di sini dan lakukan hal yang sama untuk sebelahnya oke, semoga ini membantu semoga suka kalau suka tolong di like ya terima kasih